Pada zaman dahulu, hiduplah dua bersaudara bernama Hansel dan Gretel. Ibu mereka telah meninggal saat mereka masih bayi. Mereka tinggal bersama ayah mereka di sebuah pondok di hutan. Ayah mereka mencoba bekerja sebagai penebang kayu dan merawat kedua anak itu secara bersamaan. Beberapa tahun berlalu dan karena kesulitan untuk bekerja sambil mengurus dua anak sekaligus, ayah mereka memutuskan untuk menikah lagi. Istri baru penebang kayu ini berasal dari keluarga kaya dan dia membenci kenyataan bahwa suaminya miskin dan dia harus tinggal di pondok tua reyot di dalam hutan. Ditambah lagi, dia sangat tidak menyukai anak tirinya. Pada suatu malam di musim dingin, ketika mereka akan tidur, Hansel dan Gretel mendengar ibu tiri berbicara kepada ayah mereka. Bagaimana kita melewati musim dingin ini? Kita tak punya cukup makanan. Jika kita tidak menyingkirkan kedua anak ini, kita semua akan mati kelaparan. Ayah mereka menentang ide itu dengan marah. Tak perlu bertengkar. Aku putuskan besok kita bawa mereka ke dalam hutan dan tinggalkan mereka di sana. Mendengar itu semua, Gretel mulai menangis. Kakaknya Hansel menghibur Gretel. Jangan khawatir Gretel, kita akan mencari jalan pulang bagaimanapun caranya. Malam itu, Hansel menyelinap keluar dan mengumpulkan kerikil sebanyak yang dia bisa di dalam sakunya. Keesokan paginya, mereka semua mulai berjalan menuju hutan. Ayah mereka memberitahu bahwa mereka akan melakukan hiking sekeluarga. Ketika mereka berjalan, tanpa sepengetahuan siapapun, Hansel menjatuhkan kerikil untuk menandai jalan pulang. Di sore harinya, ayah dan ibu tiri mereka menyalakan api unggun dan memberitahu bahwa mereka akan segera kembali. Mereka berjalan pergi dan hilang di antara pepohonan. Tentu saja, mereka tidak pernah kembali. Ketika malam tiba, suara yang menakutkan dari hewan liar di hutan mulai menggema di sekeliling Hansel dan Gretel. Sambil gemetar karena suara serigala yang menakutkan itu, Hansel dan Gretel tidak meninggalkan api unggun sampai bulan muncul. Lalu mereka mulai mengikuti kerikil yang berkilau oleh cahaya bulan dan berjalan pulang ke rumah. Bagus sekali Hansel, idemu ini pintar sekali. Saat anak-anak kembali ke rumah, ayah mereka sangat senang dan terkejut sekaligus. Ibu tiri mereka juga bertingkah seolah-olah dia senang, tapi di dalam hatinya dia masih sama. Dia sangat kesal karena mereka berhasil pulang. Setelah tiga hari, ibu tiri mencoba menyingkirkan mereka lagi. Kali ini di saat malam hari, ibu tiri mengunci pintu Hansel dan Gretel. Dan tidak membiarkan Hansel keluar mengumpulkan kerikil lagi. Tapi Hansel sangatlah pintar. Saat mereka berjalan ke hutan keesokan paginya, Kali ini Hansel menjatuhkan remah-remah roti yang dia simpan di sakunya pada malam sebelumnya. Dan sekali lagi membuat jejak untuk jalan pulang. Saat siang hari, ayah dan ibu tiri mereka mencari-cari alasan dan pergi. Meninggalkan kedua anak itu lagi di dalam hutan. Menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak kembali, Hansel dan Gretel mulai berjalan pulang sebelum hari gelap. Tapi kali ini, mereka tak bisa menemukan jejak yang mereka tinggalkan. Karena semua remah roti telah dimakan oleh burung. Gretel mulai menangis. Untuk pertama kalinya, Hansel juga merasa tak berdaya. Kali ini, kedua anak itu benar-benar tersesat. Tanpa makanan dan dengan ketakutan, mereka berjalan di dalam hutan selama tiga hari. Pada hari ketiga, mereka melihat burung seputih salju. Burung itu berkicau dengan suara indahnya untuk Hansel dan Gretel. Mereka jadi lupa akan rasa lapar untuk sesaat dan mulai mengikuti burung itu. Burung itu membawa mereka ke sebuah rumah yang terlihat lucu. Dinding rumah itu terbuat dari roti, atapnya terbuat dari kue, dan jendelanya terbuat dari permen. Dan dilapisi dengan krim warna-warni di seluruh permukaannya. Hansel dan Gretel tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Rumah itu terlihat sangat lezat. Kedua anak itu lupa akan rasa lelah mereka dan mulai berlari ke arah rumah itu. Baru saja mereka akan memakan sebagian dari rumah itu, mereka mendengar suara dari dalam. Siapa yang mau memakan rumahku? Mereka melihat seorang wanita tua yang mungil dan manis berdiri di pintu. Saat Hansel dan Gretel memberitahu wanita itu apa yang terjadi, ia merasa kasihan dan membiarkan mereka masuk. Bagian dalam rumah itu sangat berbeda dengan bagian luarnya. Ruangannya gelap, menakutkan, dan terasa ada sesuatu yang salah. Tapi karena mereka sangatlah lelah dan lapar, kedua anak itu tidak terlalu memendulikannya. Wanita tua itu membawakan berbagai jenis makanan untuk mereka, dan kedua anak itu makan dengan sangat lahap. Malam itu, mereka tidur di tempat tidur paling empuk yang pernah mereka lihat. Saat mereka terbangun di pagi hari, wanita tua itu tidak ada di sana. Mereka berdua mulai melihat sekeliling. Di ujung koridor, mereka melihat sebuah pintu kecil. Ketika mereka membuka pintu itu, ada banyak kotak yang penuh dengan emas dan harta di dalamnya. Hansel dan Gretel sangat terkejut. Hansel ingin masuk dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita tua itu lagi. Dan apa yang kau lakukan? Ketika berbalik, kedua anak itu berhadapan dengan penyihir yang berdiri di depan mereka. Ternyata, wanita tua itu adalah penyihir yang mengarahkan anak-anak ke tempatnya, yang berbentuk rumah berlapis kue dan permen. Kedua anak itu mencoba melarikan diri, tapi pintunya terkunci. Penyihir menarik rambut Hansel dan menguncinya di dalam kurungan. Lalu dia menyeret Gretel ke dapur. Kakamu terlalu kurus. Masaklah makanan untuknya dan buat dia jadi gemuk. Saat badannya berisi, dia akan jadi makanan yang lezat untukku. Tapi jangan coba-coba makan apapun. Semua makanan itu hanya untuknya. Tanpa punya pilihan apapun, Gretel melakukan apa yang diperintahkan padanya. Untungnya Hansel adalah anak yang pintar dan bijaksana. Dia memutuskan untuk menipu penyihir jahat. Setiap malam saat penyihir tidur, Hansel menggali lubang di bawah lantai kurungan. Penyihir memeriksa Hansel setiap pagi untuk melihat apakah beratnya bertambah atau tidak. Tapi Hansel tidak memakan apapun yang dimasak oleh adiknya, melainkan menyembunyikannya di dalam lubang yang dia gali. Sementara itu, penyihir memberi tahu Gretel untuk memasak lebih banyak. Hal ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya penyihir itu tidak sabar lagi. Gemuk atau kurus, aku tak peduli lagi. Hari ini aku akan membuat Hansel menjadi kue pie. Penyihir berpaling ke Gretel. Lihat ke dalam oven, apakah adonannya sudah terpanggang dengan baik? Meskipun dia ketakutan, Gretel juga seorang gadis bijaksana sama seperti kakaknya. Dia mengerti bahwa penyihir akan mendorongnya ke dalam oven. Aku tak bisa memasukkan kepala untuk melihat adonannya. Kata Gretel sambil merajuk. Penyihir mendorong Gretel ke samping dan memasukkan kepalanya sendiri ke dalam oven. Gretel mengumpulkan segenap kekuatannya dan mendorong penyihir tua itu ke dalam oven dan menutup pintu oven. Gretel tahu tempat penyihir itu menyembunyikan kunci. Gretel langsung berlari dan membebaskan Hansel dari kurungan. Api dari oven menutupi seluruh rumah. Hansel dan Gretel melarikan diri dari rumah yang terbakar itu menuju hutan. Tapi mereka tidak tahu hendak pergi kemana. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah sungai. Seekor angsa raksasa membawa mereka satu persatu menyeberangi sungai itu. Kedua anak itu melihat sekeliling dan tiba-tiba mereka menyadari di mana mereka berada. Mereka berlari ke rumah secepat mungkin. Ketika melihat anak-anaknya, sang ayah sangat senang. Dengan air mata bahagia, dia menjelaskan bagaimana ibu tiri mereka telah pulang ke rumah orang tuanya setelah mereka meninggalkan anak-anak itu di hutan. Dan betapa sang ayah menyesal atas semua perbuatannya dan tak peduli betapa keras dia mencari anak-anaknya, dia tak dapat menemukan mereka. Kedua anak itu sangat mencintai ayah mereka, sehingga mereka memaafkannya. Tapi kejutan lain menunggu ayah mereka. Hansel dan Gretel merogoh saku mereka, lalu mengeluarkan emas dan berlian yang mereka temukan di rumah penyihir. Ayah mereka tak percaya pada apa yang dilihatnya. Semua masalah yang pernah dialami keluarga mereka sudah teratasi dan mereka hidup bahagia selamanya. Di negeri yang jauh sekali, tinggallah seorang pemilik penggilingan padi dan ketiga putranya. Saat meninggal, dia mewariskan penggilingan itu kepada putra pertama dan keduanya, dan mewariskan seekor kucing kepada putra bungsunya. Putra bungsu sangat sedih. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia tidak mungkin bertahan hidup dengan warisan yang dia dapatkan. Putra bungsu melihat kucing itu dan berkata pada diri sendiri. Apa yang bisa kau lakukan dengan seekor kucing? Kau bahkan tak bisa memakannya. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kucing itu berbicara. Putra bungsu terkejut melihat kucing yang berbicara. Dia pun bertanya dengan gemetar. Kau bagaimana mungkin? Jika tuan membawakan karung kosong, sebuah topi, dan sepasang sepatu but untukku, akan kutunjukkan caranya. Rasa terkejutnya mulai hilang, lalu putra bungsu berpikir dalam hati. Jika kucing ini bisa bicara, dia pasti tahu sesuatu. Baiklah, kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Putra bungsu membawakan semua yang diminta oleh kucing itu. Kucing itu lalu memakai topi, memakai sepatu butnya. Pergi ke cermin dan melihat dirinya sambil berpose. Lalu menaruh seikat selada, dan wortel. Kedalam karung, kemudian pergi. Ketika tiba di hutan, kucing itu membuka karungnya dan meletakkannya di tanah. Tak lama kemudian, karena mencium aroma segar dari sayuran, seekor kelinci muncul. Untuk dapat makan selada dan wortel dalam karung, kelinci itu masuk karung. Lalu kucing lari dan mengikat karung itu dengan kelinci terjebak di dalamnya. Bukannya membawa kelinci ke putra bungsu, kucing itu malah membawanya ke istana. Dan memberitahu penjaga bahwa dia ingin menemui raja. Melihat kucing bisa berbicara yang mengenakan topi dan sepatu but, penjaga segera membawanya kepada raja. Yang Mulia, saya persembahkan hadiah dari Pangeran Karabas untuk Yang Mulia. Tuan saya, Pangeran Karabas, baru saja menangkap kelinci ini untuk Anda. Raja sangat terkesan dengan hadiah itu. Selama beberapa waktu, kucing bersepatu but itu terus-menerus membawakan hewan tangkapannya kepada raja. Dan tak lama kemudian, semua orang di kerajaan itu mulai membicarakan tentang kebaikan dan kekayaan Pangeran Karabas. Hari berlalu, dan rasa ingin tahu raja semakin bertambah. Jadi dia bertanya pada kucing itu. Apakah tuanmu masih muda? Oh iya, dia masih muda dan sangat tampan. Apa dia kaya? Sangat kaya, Yang Mulia. Dia akan sangat senang menyambut Anda di istananya. Akhirnya raja dan ratu sangat senang mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan Pangeran Tampan ini. Jika yang dikatakan kucing bersepatu but itu benar, kupikir kita akhirnya menemukan suami yang tepat untuk putri kita dan Pangeran yang cocok untuk kerajaan kita. Kata sang ratu. Beberapa hari kemudian, kucing bersepatu but tahu bahwa raja, ratu, dan putri mereka sedang keluar kota. Inilah hari yang telah kutunggu-tunggu. Kucing itu berlari ke tuannya. Tuhan, kita harus pergi ke muara sungai sekarang juga. Cepat ikuti aku. Putra Bungsu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan kucing. Tapi kenapa kita datang ke sini? Untuk berenang, tuan. Untuk berenang? Tapi aku tak tahu caranya berenang. Lebih baik lagi jika Anda tidak bisa berenang. Segera lepaskan pakaian Anda dan masuklah ke sungai. Percayalah padaku, tuan. Anda tak akan menyesalinya. Putra Bungsu melakukan sesuai yang diperintahkan dan masuk ke dalam sungai. Dan kucing bersepatu but menyemunyikan pakaian tuannya di balik semak-semak. Saat kereta raja melewati pinggiran sungai itu, kucing bersepatu but lari kepada mereka memberi peringatan. Tolong, tolong! Tuanku, Pangeran Karabas, tenggelam! Raja segera mengirimkan prajuritnya ke sungai. Saat prajurit menyelamatkan Putra Bungsu, kucing bersepatu but menjelaskan kepada raja bagaimana perampok telah mencuri pakaian tuannya. Raja memerintahkan prajurit di dekatnya. Bawakan pakaian terbaik yang kita punya untuk pangeran. Dengan pakaian barunya, Putra Bungsu terlihat seperti pangeran sungguhan. Saat Putra Bungsu berjalan ke arah kereta raja, sang putri dan ratu mengawasinya. Putra Bungsu menghadap raja dan membungkuk hormat. Saya sangat berterima kasih. Tuanku, Pangeran Karabas, akan sangat terhormat menjamu Anda di istananya, Yang Mulia. Saya akan pergi dan bersiap. Kucing bersepatu but segera berlari pergi. Putra Bungsu tidak mengerti kenapa dia dipanggil Pangeran Karabas. Tapi dia pikir bahwa kucing itu pasti punya rencana dan tetap tidak berkomentar. Putri langsung jatuh cinta pada Pangeran Tampan ini. Sambil berlari cepat ke sebuah istana yang merupakan milik dari seorang raksasa jahat, kucing berteriak kepada para petani yang bekerja di sepanjang jalan. Raja datang mendekat. Jika raja bertanya, kau bilang saja bahwa semua tanah ini milik Pangeran Karabas. Jika tidak, raja akan menghukumu. Kucing bersepatu but berlari dan mengulangi pesan yang sama kepada semua orang yang dia lihat di sepanjang jalan. Ketika kereta raja melewati jalan itu, semua orang terus mengatakan hal yang sama karena mereka takut. Raja sangat terkejut karena Pangeran memiliki tanah yang sangat luas. Tapi dia cukup senang. Sementara itu, kucing bersepatu but tiba di istana milik raksasa dan mengetuk pintunya. Pintu terbuka dengan diiringi suara berisik. Ketika raksasa melihat seekor kucing bersepatu but dan bertopi, dia sangat terkejut. Ketika kucing bersepatu but mulai berbicara, raksasa itu lebih terkejut lagi. Selamat siang, Yang Mulia. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di istanaku? Kucing bersepatu but mulai menerapkan rencananya. Hmm, begini. Biar ku jelaskan, Yang Mulia. Saya adalah pelayan setia raja. Raja banyak bercerita tentang kemampuan sihir Anda yang luar biasa. Ya, itu benar. Misalnya, Anda bisa mengubah diri Anda menjadi singa yang besar. Tentu saja aku bisa. Ini sangat mudah untukku. Sambil menggunakan sihirnya yang luar biasa, raksasa berubah menjadi singa yang besar. Kucing bersepatu but sangat ketakutan dan melompat setinggi mungkin. Oke, oke. Itu cukup. Raksasa berubah lagi menjadi dirinya semula. Itu tadi mengagumkan. Tapi saya bertaruh bahwa Anda tidak mungkin mengubah diri menjadi hewan berukuran kecil. Saya tidak yakin. Bisakah? Tidak mungkin. Aku bisa berubah menjadi hewan apapun yang aku mau. Hmm, coba aku lihat. Apakah Anda bisa berubah menjadi tikus kecil? Raksasa tertawa keras sekali sehingga kucing kesulitan untuk tetap bertahan di tempatnya berdiri. Dan demikianlah raksasa menggunakan kekuatan sihirnya dan berubah menjadi seekor tikus. Ketika melihat raksasa berubah menjadi tikus, kucing dengan cepat melompat ke tikus tersebut dan dengan sekali gigit berhasil menyingkirkan raksasa itu. Sementara itu, kereta raja mendekati istananya raksasa dan kucing segera berlari menyambut raja. Yang mulia, istana tuanku Pangeran Karabas siap menyambut Anda. Silakan masuk. Raja, ratu, putri, dan tentu saja putra bungsu memandangi istana itu dengan takjub. Saat berjalan ke arah istana, ratu bertanya pada putra bungsu. Pangeran, apakah kau sudah menikah? Tidak, Yang Mulia. Jika Anda mengizinkan saya menikahi putri cantik Anda, saya berjanji akan membahagiakannya. Pesta besar pun disiapkan di istananya raksasa, lalu Pangeran dan putri pun bertunangan. Tak lama kemudian, mereka menikah. Anda lihat kan? Sudah kukatakan betapa saya akan berguna untuk tuan. Sejak saat itu, kucing bersepatu but terus menjadi pelayan setia Pangeran. Bersama-sama mereka hidup sebagai orang kaya dan sejahtera.